Kecil, lanjut ada Parisa Syam Nah, ini juga The New Rising Star Tita Yang ceritanya pacaran sama Elia Spikal nih Di masa mudanya, ini dia Parisa Syam Selamat sore Lanjut, yang bakal jadi istrinya Bung Elia Spikal, ada Della D'Artian Boleh berikan teman-teman juga Yang selalu hadir juga di layar kaca, di layar lebar Dan pastinya ini juga ditunggu-tunggu Aktor yang sangat legend juga di dunia perfilm Indonesia Yang berperan sebagai ibu dari Elia Spikal Boleh berikan tepuk tangan yang paling hangat untuk Ibu Christine Hakim Selamat sore ibu, silahkan duduk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan pastinya kita juga penasaran nih Pengen ngobrol-ngobrol dengan Elia Spikal Yang akan menghibur kita selama beberapa episode Di Sirisnya Elia Spikal, boleh berikan tepuk tangan kepada Kodensu Atau Deni Sumargo Nah, coba kita lihat keluarnya Entrance-nya bagaimana nih Apakah ada wow faktornya nih dari Kodensu Nah, kita langsung kasih scoringnya juga Boleh kasih tepuk tangan ya Biar langsung cepat-cepat keluar nih Biar langsung cepat-cepat keluar dari Kodensu Alright, Dini Sumargo dan Elia Spikal Luar biasa Kalau nggak puasa memang lebih seger ya Bawah itu daripada yang puasa ya Kalau Dini Sumargo sudah hadir bersama kita juga Dengan sabuk kejuaraannya Wah, luar biasa Kehormatan Replika, replika Replika, baik Dan Untuk serial ini Tidak lain dan tidak bukan Tidak akan hadir bersama kita semua Tanpa ada cerita yang luar biasa Dari legend dari kita Juara dunia Dari Indonesia Elia Spikal dan istri bercinta Ibu Marta Belumnya ketemukan oleh Pang Hama Mulai siapa Boleh berhubung tangan sekali lagi Untuk Bung Eli Bersama istri bercinta Baik Sebelum kita Memulai sesi tanya jawabnya Kita boleh berfoto bersama dulu mungkin ya Polen silahkan Kami bersilahkan Melik Melik Itu yang kira Bicapin Kio Nego Sama Melik Ayo gimana Garam bener gue ya Gak 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 Kita boleh minta tolong Untuk Bung Eli Dan juga Bung Eli Bisa berfoto berdua dulu Berdiri bersama Boleh silahkan Bungi yang lain juga Dibantu dulu Gak 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 Nanti demi kenyamanan Kalau misalkan memang merasa Kurang nyaman Dan bisa dibuka Jadi kita Foto dulu Terusin dong Terusin dong Boleh Udah ke tengah dulu Nanti Yang lain boleh Bungi yang lain juga Ada Nah Oke 1 2 3 1 2 3 Oke Kedepan Berdua Kedepan berdua Kho HP Dibu Di sini bang Dibu Kiri 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 Kita boleh agak ke kanan sini Tentang ke kanan Iya Agak sedikit ke kanan Biar semuanya adil enggak mirip kan mirip dikit satu ketinju Korea satu ketinju Sapa Rua oke 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 terima kasih banyak Bu Keri Godensu juga terima kasih banyak teman-teman kita mungkin akan mulai dari semua sudah kenal pasti di sini ya ini adalah pemeran-pemeran kawakar legendary juga dari olahraga Indonesia dan pastinya kita mungkin akan dimulai dari Mas Herwin dulu kali ya Mas Herwin di sini mungkin bisa mengenalkan siapa saja kes-kesnya nih Mas Herwin jangan kaget juga dong harus ada show ya untuk dari sini ya baik nggak usah lah silahkan Mas Herwin mungkin bisa mengenalkan para yang saya di sini monggo pertama Ibu Christine sebagai mama anak ibu dari kecil kekosan sebagai pengangkat LSD kira-kira Amerika Amerika Nggak usah dipanggil Bung Ali Asli Bung Ali Asli Oke, boleh dikatakan tangan sekali lagi teman-teman ya Kita tahu sekarang pasti makin tahuan mungkin jam-jamnya di hari pertama kuasa ya Belum terbiasa di kayak lambung yang nggak makan selama 12 jam Tapi nggak apa-apa, kita pasti akan mendapatkan banyak sekali Makanan asepan batin ya Dari cerita-cerita yang akan diceritakan oleh sutradara, produser, dan juga para cast dari Elia Spica Karena kalau kita mungkin cerita sedikit aja ya Kita cerita sedikit, kalau Bung Ali Asli ini adalah juara dunia tinju pertama di dunia asal Indonesia Untuk kelas terbang super OPWF Bung Ali 1985 Begitu-begitu ya Bung ya Berapa kali menjadi juara atau berapa kali Bung? 19 kali 19 kali 12 kali, luar biasa Lalu juga beliau karena punya pukulan roketnya dipanggil dengan julukan The Exorcist Nah kita lihat di sini juga ternyata diperankan oleh seorang Denny Sebargo Yang memang juga former atlet juga ya Tapi nggak jauh dari basketball dan akhirnya sekarang menjadi atlet tinju gimana ceritanya Karena di sini juga banyak sekali cerita-cerita kalau kita mungkin baca di sosial media Ataupun kita baca juga di website Ada momen di mana Denny ini kabur selama satu minggu nih katanya ya Sampai akhirnya dia nggak boleh cerita Dia lagi shooting film apa Dan ternyata ini ya filmnya ya Dan kita akan ceritakan bersama-sama Dan pastinya di sini ada Mas Herwin Novianto Sebagai seorang sutradara Yang punya tanggung jawab yang luar biasa juga ya Untuk bisa mengembangkan cerita Elias Ikang Seorang tokoh Ini seris biopic jatuhnya ya Mas Herwin apa bagaimana? Boleh diseritakan mungkin dengan teman-teman silahkan Belum-belum Masih ada komedial nih Mas Herwinnya Abis syuting bisa saya syuting ke bawah Ya monggo-monggo Ya ini biopic tentang aku Elias Jadi memang tugas gratis bagi saya Tapi sebetulnya ini angan-angan saya dari dulu gitu Tapi kapan saya dapat di atas kapan Tapi memang rezeki nggak apa-mana ya akhirnya dapat di atas Amin Boleh cerita sedikit mungkin ya Mas Ya dari mungkin proses awalnya Sampai akhirnya bisa syuting bersama dengan karanter-karanter Dan cash yang luar biasa ini Silahkan Mas Pertama Karena tinju itu kan memang Keluarganya ini cukup sulit ya Jadi kita pilih Kenapa kita pilih dengan sumar Kenapa ya Nah saya juga Saya masih nunggu tujuan sampai hari ini Nah itu memang Semua aktor mungkin bisa bermain sebagai LSP kami Iya Tapi semua Cuma Denny Sumargo yang punya pengalaman sebagai atlet Itu yang kita cari Jadi Nggak semua bisa Merasakan Jatuh bangunnya seorang atlet Nah itu ada di Denny Sumargo Atlet Dan sebagai aktor Itu kenapa kita pilih dia gitu Dan akhirnya memang Hasilnya sangat memuaskan Luar Jangan dilihat sekarang Iya nanti filmnya Pasti akan beda Itu yang betul Jadi dia Kita masukin training selama 3 bulan Sebelum syuting Iya Untuk berlatih tinju Begitu juga dengan Elias kecil Iya Kita latih dia tinju Kita latih juga renang Karena ada ceritanya dia Harus menjadi agak kecil waktu Dia Ambil film atau ikan Wah luar biasa Jadi memang Semuanya kita bikin sesuai dengan Apa yang Bu Eli alami Tapi memang Ada beberapa yang Kita harus dramatisir Karena ini sebuah film Jadi memang Itu yang kita tampilkan Lalu juga Kita hitamkan kulit mereka semua Jadi kayak Gensu 3 hari sekali kita semprot Oh Halo Diara juga Diara juga Bima juga Oh oke Kita hadirkan juga Dialect Coach Sebagai Seambon Dan kebetulan Dialect Coach kita memang orang Sapa Rua Jadi kita bisa Begitu dekat dengan Bahasa-bahasa Dari Aslinya Baik Terima kasih Mas Herwin Sementara segitu dulu ya Mas Sebelumnya kita bertanyaan lain Saya mau cerita 6 episode ya bisa Boleh aja Tapi nanti gak laku Prime-nya nanti ya Oke Lanjut kita Ngobrol sama Elias Kikal Kimself Eh Elias Kikal Demi Sumargo nih Karena tadi pake Coach Katanya pake Dialect Coach Boleh mungkin sapa temen-temen pake Ini nih Logan Sapa Rua Hapun Coba kita lihat nih Gue udah lupa lagi Bayangnya udah masuk Tapi tetep Dialect-nya harus ada nih Beta mau bilang Beta terima kasih banyak eh Dangke banyak Sudah tau semua ke Kesini Kau terkati Aleh-aleh semua Sudah Begitu saja Oke Masuk ya kalau kayak gitu ya Tepuk tangan dulu dong Buat Demi Sumargo Deni Sumargo Dari jadi atlet Jadi podcaster Jadi aktor Semua bisa Sekarang ya Bener-bener Bener ya Yang ditawarin Menjadi Elias Kikal Kamu langsung bilang Ya Bikin-bikin dulu Atau gimana Pastilah Saya tolak Jadi Itu true story ya Karena waktu saya ditawarin itu Saya tanya Ini film Elias Kikal Nanti hancur karir saya Saya bilang Karena yang saya perankan ini Bukan tokoh sembarangan Ini punya sejarah yang besar Dan menjadi kebangkitan dari tinju Di Indonesia Bukan di dunia Elias Kikal adalah seorang Legenda tinju Yang menjuarai Tinju dunia Pertama kali di Indonesia Dan membangkitkan Semangat teman-teman Petinju di luar sana gitu Mungkin Genset Nggak tahu Nggak terlalu banyak tahu ya Ibaratnya Tapi pastinya Mereka akan mengenal Figur ini Lewat sebuah film Yang akan Diproduksi Dan saya tidak mau Sampai menghancurkan Apalagi namanya Karakter itu Satu Saya ini ketinggian Untuk bermain sebagai Elias Kikal Ini jujur aja Terus Saya sempat bilang Ini gimana Dan itu ternyata Bisa diakali secara teknis Makanya secara Production value di film ini Itu nggak main-main punya gitu Terus yang kemudian Bagaimana deh Warna kulit saya Udah jomlang banget Akhirnya Mau nggak mau Solusi kita adalah Disemprot setiap 3 hari Dan itu mengakibatkan Kulit saya kering Mengakibatkan Kita iritasi ya Dan segala macam Tapi nggak apa-apa Karena kita kan Passionnya gede disitu Dan Saya harus melakukan Banyak perubahan di wajah Penambahan alis Menebalkan alisnya Kemudian penambahan gigi Untuk membuat struktur wajahnya Lebih mendekati Dengan Bung Eli Kemudian Yang paling berat adalah Bagaimana Membawa diri saya Ke olahraga tinju Saya memang atli basket Tapi kalau tinju saya awam Saya nol banget Saya minta Mbak Falcon Kepada Bu Erika Saya minta tolong Kan produksi kita Waktu itu di bulan April Kalau nggak salah Dari Januari Saya minta Saya udah start Untuk latihan tinju Dan saya lakukan itu Setiap hari Karena beliau Terkenal dengan The Exorcet The Exorcet itu Adalah Pukulan tangan kirinya itu Seperti Rudal ya Rudal ya Rudal Rusia ya The Exorcet itu Julukannya Jadi kelasnya Minta ampun Dan standnya dia Itu standnya Sopau Kalau kita bilang Dari tinju Asik Asik Jadi dia stand kiri Dan Kita kan orang kanan Sulit Kalau kiri Makanya saya bilang Saya nggak bisa Kalau saya nggak Lagihan lebih duluan Dan saya start lebih dulu Dan untuk Ngejalanin semua Saya cukup stres Bahkan program hamil Istri saya gagal Ini true story Karena capeknya luar biasa Dan untuk program hamil itu kan Diperlukan Suaminya juga dalam fit Tapi saya bilang Apa-apa saya Maksudnya Semua by process So Karena saya pikir Akhirnya dari Palkot sendiri Merasa yakin Saya juga nggak ingin Akhirnya Kemudian Saya nggak bisa Menerima tantangan itu Walaupun saya menawarkan Beberapa nama lain Tapi mereka tetap yakin Saya bilang Saya berdoa sih sebenarnya Saya bilang Tuhan Kalau memang Tuhan berdendak Saya memainkan Satu tokoh Sebesar resmikal Maka jadikan Kalau tidak Maka jangan jadikan Karena jangan sampai Film ini ketika ada saya Malah akhirnya Film ini tidak hidup Saya nggak mau tokoh ini Akhirnya Filmnya tuh nggak hidup gitu loh Dan ternyata memang Akhirnya semua merujuk kepada Yaudah I join the Ini Di bawah Pemimpinan Pak Herwin Yang saya juga Sangat respect Dan Kebetulan Pak Herwin salah satu orang Yang membuat saya Terus Ditambah Hadirnya Para pemain-pemain hebat lainnya Sebabu Christine Ada Tila Dan ada pemain-pemain lain Yang juga nggak datang disini ya Yang menurut saya Kapan lagi nih Jadi Yaudah Saya kasih totalitas saya nih Tapi abis ini Jangan tawarin saya film lagi ya Kenapa? Karena capeknya Aduh Pat Dia belum tahu Pak Tapi Wuuu Doni 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 Alamsia Pingsan beneran Oh Doni Alamsia juga bermain disini Kenapa pukul beneran? Kau Jadi nggak Nggak segampang Ya dipikir Gitu lah Ada CGI Atau ada efek-efek Itu kan ternyata Emang semua dilakukan sendiri Dilakukan sendiri Wow Karena kita pengen bikin film ini Memang hidup secara jiwanya gitu Ya Oke Mungkin mau nanya lagi sama Mas Herwin Dengan kondisi Para cast-caste yang ternyata Mereka udah bener-bener Over Overwhelm Dengan semua Adegan-adegan yang dilakukan Mas Herwin apa nih Untuk membangkit Semangat-semangat mereka nih Mas? Happy tummy happy crew Makan enak Makan enak Yes Jadi setelah itu dikasih makan dulu Baru kita syuting lagi gitu Iya Makan enak Pokoknya kita untuk pada saat Kita lihat juga Keadaan Densu gimana Saya juga nggak mau memaksakan Ya Pastikan ada jalan lagi merancangan Jadi Kita ikut Dari Dari dia aja Dia moodnya enak kita syuting Dia moodnya kurang enak kita pergi Baik Ya Dan itu Terjadi syutingnya pas Kapan ya Mas Herwin? Setelah boleh tahu? Itu syuting di Tegal Iya Saya sendiri sebenarnya bosan Karena 8 hari Igor itu terus Nggak ngelihat mata lagi keluhan Wow Jadi memang Betul-betul kita buat Apa ya Keryaan sendiri Kayak Ratusan orang itu penonton Kita Bikin kuis Kenapa Supaya kita nggak bosan gitu Saya nggak bikin kuis Oke Oke Luar biasa Lalu juga di Pulau Saparwa juga Supaya juga Supaya Dan tentunya bersama seluruh kas yang ada di sini Dan seperti tadi Denny Sumargo bilang Suatu kehormatan ya Bisa Bekerja sama Bisa beradu acting dengan Aktor-aktor yang luar biasa Seperti Ibu Christine Hakim di sini Sudah Berapa banyak film yang panggil Sudah memberikan jiwa-jiwanya ya Untuk film-film Ibu Dan salah satunya adalah Elias Tikal Di sini Ibu berperan sebagai Ibunda dari Elias Tikal Ibu mungkin boleh ceritakan Bu Apa Perasanya ketika ditawari menjadi seorang ibu dari Elias Tikal Dan juga persiapannya Seperti apa Bu? Silahkan Pada saat ditawari Masih itu sangat mengatakan Dua belah hari juara dunia Saya berhormatkan Terima kasih juga di Falcom Terima kasih juga di Falcom Terima kasih juga di Erika Aduh Pahlawan Mas Awir Dengan kesabarannya Dan Always Smile Dan Satu tahun yang lalu Khusus kita syuting di Saparwa itu Mulai kuasa juga Kayaknya Kayaknya Telau kecil Panas-panas Di bulan Ibu Ya Tapi Sebetulnya Yang terberat buat saya Yang pertama adalah Sebetulnya Elias Tikal itu sansat ibunya Ya betul Kena hantam terus Kena hantam terus Sampai ada Ada satu adegan Sesuanya Apa betul Ibunya ini Ini segala Ini sama anaknya Ini ibunya yang galak Pak Anang yang jahanan Ya bener Pemikirannya gitu Wah Lalu Mas Dini bilang Iya betul Bahkan lebih gila lagi Ya Cuma gak digambarkan di dalam film Sudah digebukti Diikat di pohon Dikasih semut merah Iya 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 Betul Iya Dan waktu saya melaksanakan itu Insyaallah Jadi saya bisa membayangkan juga Kalau seorang dari sumar gue yang akhir Sampai tangannya kejang Kejang Saya pun sampai Ngesin Ngesin Sampai Ngesin Energi Kegebukin Ngesin Sudah gak Tahan ya Akhirnya Nangis Nangis yang 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 harusnya diapain Apa bisa saya tahu Ngesin Iya Iya Wah Itu udah bion Sepertinya Jadi Saya sudah tidak bisa Membayangkan nanti Betapa nakalnya seorang RDSP Masa kecilnya Sampai seorang ibu Harus Tidak 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 Pasti Dari mulai Tidak 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 Mungkin kita tanya langsung Bu Eli Karena beliau masih bisa Menjawab semuanya Bu Eli Selamat sore Selamat sore Dan kebanyakan sudah Hari bersama kami disini Bu Sehat-sehat lalu Ibu Martha juga Selamat sore Terima kasih Sudah Mengizinkan Untuk Falcon Pictures Dan juga Untuk Prime Video Untuk menayangkan Elias Terima kasih Terima kasih Saya Sangat bangga Karena saya ini Sudah lama Sudah tunggu Filminya Belum berjalan Baris bagi saya Sudah 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 10 tahun ini Semua masyarakat Indonesia Sudah ditanya-tanya saya Bagaimana Bagaimana Pak Ili Itu filmnya sudah berjalan Kalau Ya nanti lihat saja Tahun 2004 Pasti dia sudah berjalan Amin Jalan deh Jalan Jalan Saya harap Film ini Sudah berjalan Dupanya Sungguh bagus Mantap Karena saya sudah selalu Tengah Kalau di Film Mereka bermain Armatanya keluar Keluar Saya nangis Ingat saya masih Masih Dulu Saya dipukul sama Mama Tapi nangis Kaki-kaki nya Itu Emang nangkal apa Kenapa bisa digituin Gara-kara saya Bapak lain di jalan Oke Saya pukul orang Langsung Dipakai sama polisi Orang tua Orang tuanya Gapur Tanya saya Tanya kamu Kenapa pukul orang Perempuan Saya bilang Tapi dia nangkal Main kelerit Jadi Dia mau cari Gara-gara nya Saya pukul Langsung tahu Ini pembela diri Sebenarnya ya Bung Iya Pembela klereng Sebenarnya dia Iya Pembela klereng saya I want it I got it Oke Saya harapkan Filmnya harus berjalan Yang bagus Masyarakat Indonesia Semuanya senang Bagi saya Filmnya akan berjalan Seluruh Indonesia Aku pasti nonton Film saya Amin Amin Bukan hanya seluruh Indonesia Ini gue tambahin Ada 240 negara Yang akan ikut Menyaksikan Film ini Terima kasih kepada Prime Video Yeay 240 negara melihat Elia Spikal Dan memang Elia Spikal itu Di negara lain juga banyak yang tahu Betul Karena beliau ini kan Juara dunia Dan banyak orang-orang Yang mungkin di zaman itu Mengenal banget Tentang sosok Elia Spikal Iya Oke Bung Eli Mungkin saya mau tanya satu pertanyaan lagi Gimana rasanya Yang mainnya adalah Deni Sumargo Cocok gak Bu Kira-kira Kira-kira Memang cocok Pasti cocok Karena dia punya main Sikap Bung saya juga Bung pulang-pulang itu Matikan itu Dari kiri tinggal Oh Bukan karena ganjian di belakang ya Bung Ya bener ya Bener ya Bung ya Lalu Seperti apa Pertama kali Bung Eli Kenal sama Deni gitu Berjabat tangan gitu Saya senang Ya Karena Dia sudah Sudah selalu Apa Selalu senang Kumpul saya Saya senang Dia selalu bermain Harus dengan saya Ikut saya punya permainan Mbak Elia ini Dia punya Punya Pertanyaan Untuk film ini akan berjalan Bagus Terima kasih banyak Tepuk tangan dong Untuk Bung Eli Semua bekerja dengan hati Hasilnya insya Allah akan baik sekali ya Ya tentunya untuk Bung Elias Bical Series ini juga Tak akan hadir Tentang adanya Focal Pictures dan juga Ibu Erika Yang sudah percaya penuh ya Dengan para cast Dengan sutradara Untuk bisa menayangkan ini Dan akhirnya ya Bu ya Hadir juga Bu Ini Kalau ngomongin tentang Produksi gimana nih Bu Ada yang bisa dispil sedikit Ke teman-teman media Atau mungkin cerita tentang Behind the scene ya Ya Terima kasih juga Behind the scene ya sebenarnya Tadi udah diceritain banyak banget Sama Mas Erwin Sama Mas Erwin Sama Mas Erwin Sama Mas Denny Dan Bung Eli juga datang ke Tegal Bersama Ibu gitu Jadi kumpul bersama-sama gitu Di sana gitu ya Jadi menurut aku udah Konflik sih apa yang diceritain Tinggal kita saksiin aja Film serialnya Ada 6 episode Ya Prime Video Mulai tanggal 21 Maret 21 Maret Ini berarti Sebentar lagi Sebentar lagi diulang tahun Bung Eli Tanggal 24 Maret Berarti ya 24 Maret nih Bung Eli berulang tahun Kita bisa nonton duluan Dua episode pertama Di tanggal 21 Maret Exclusive di Prime Video Dan juga setiap minggunya Akan ada dua episode Sampai 4 April Jadi gak berburit Kita bisa nonton nih Serialnya dari Bung Eli Mbak Rika mau ditambahkan lagi mungkin Sudah cukup ya Boleh silahkan Mas Erwin Tunggu di episode berapa Bung Eli akan keluar Oh itu dia Karena Bung Eli akan dari Kamewo juga di sana ya Oh Jadi Bung Eli tuh Ikut nonton juga proses shootingnya Pokoknya Bung Eli Hadir di sana Ya Dalam satu Momen Dimana momen itu penting banget Oh Baiklah Akan hadir di sana Harus nonton 6 episode ya Jadi penasaran juga Mungkin mau tanya sedikit Sama Della di sini Karena Della di sini Berperan sebagai Ibu Martha ya Ibu Rina Ibu Rina Ibu Rina Ibu Rina Maaf Ibu Rina di sini Nah Ibu Rina di sini ada Ganti-ganti nama Jalan-jalan salah nih Oke Della Ini salah satu Peran kamu yang Luar biasa Unik juga ya Del ya Menjadi seorang Istri Dari Pahlawan olahraga Indonesia Gimana nih rasanya Dan ternyata Masih ada Ibu I juga nih Di sini nih Untuk menemukan chemistry Jadinya bagaimana nih Ya jadi Dari dulu tuh pengen banget Main film bioptik Dan ketika ini Kejadian Aku sih bener-bener seneng banget Dan kalo ngomongin chemistry Kita sering ketemu ya Mama Rina gitu Aku juga Main ke rumahnya Mama Rina Sama Omeli Gitu Ngelayakin ulang tahunnya Omeli Tahun-tahun Iya Terus kita banyak ngobrol juga Ada enaknya juga Memerangkan seseorang Ketika orangnya masih ada Jadi bisa ditanya Jadi gampang gitu Explorernya gampang Iya Beberapa saat Nanya Gimana nih Mama Gimana ini Gitu Tapi dari semua scene Sebagai istri Dari Torelia Spikal Menurut kamu ada scene Yang paling sulit Kamu lakukan gak disitu Kalau ngomongin kesulitan Lebih sulit ke bahasanya ya Iya Ke bahasa Ambonnya ya Karena Kan aku kebetulan Tanggung jawab Kan aku pelajari bahasa Ambon Tapi Untungnya kita Kita semuanya Sama Sesatu crew Kita ngomongin pakai bahasa Ambon Semua jadinya Sama shooting Jadi itu Cukup membutuhkan bahkan Kalau Yang Berat Isa cintanya sebenarnya Iya Mindcore lah bukan soal ini Karena orang mungkin berpikir ini film Tentang tinju banget Tidak juga Ini tentang perjalanan hidupnya Seorang yang lesbikal Yang memilih tinju sebagai jalan hidupnya Dan kemudian bertemu Rina Dalam perjalanan itu Yang menjadi Uh drama banget ya Iya Drama banget ya Eh sudah senyum-senyum Betul Dan gak banyak orang tahu Iya Iya Spoiler dikit lah Mungkin Mbak Marina mau spoiler ya Boleh cerita sedikit Boleh ya Boleh ya Bagaimana perjalanan ceritanya dulu Sedikit saja Oh ada ya Mungkin kalau saya sedikit cerita Nanti gak seru yang nonton nanti sebenarnya Sedikit saja mungkin bukan jalan ceritanya Mungkin bagaimana sebenarnya Cara kalian berdua tetap cintai sampai sekarang Nah Kita lihat nih disini Hasil akhirnya nih bagaimana nih Hasil akhirnya kan tetap sama Sampai sekarang Tersama terus Iya Dalam suka dan duka Iya Oke Jadi kita lihat ya Seperti apa Itu aja pokoknya Serunya Karena Sebenarnya Rumit Dan kisah cinta ini Karena Kita berdua memang Suka sama suka Dan orang tua gak restu Wah itu Oh Disitu spoilernya ya Kita gak enak kalau ngomong Gak enak Biar langsung Tapi kalau yang namanya jodoh gak kemana Akhirnya tetap berdua sampai sekarang ya Mama Rina, Bung Ellie ya Iya Oke terima kasih banyak Hadir juga nih dua nih Ada Disini juga ada Parisa Disini mungkin Parisa bisa cerita sedikit ya Berperan sebagai apa Dan juga Gimana Serunya syuting bersama Aktor-aktor senior juga disini Ada Bung Ellie-nya sendiri Ada Mama Rina-nya sendiri Gimana? Aku disini di Bilita Jadi Banyaknya Terus Untuk proses syutingnya sendiri sih Seru banget Karena Ya bisa belajar banyak Dari apa Apa senior kadini juga Banyak banget ngasih maksudnya Banyak sehat Firewind yang juga Sama proses syuting itu Baik banget Dan ngasih arahan yang Arahannya juga Bebasan buat aku Eksword karakternya Jadi Dia sangat Gila Mantan Dan Kita lihat nanti ya Dan juga ada Bima Disini Bima berperan sebagai Ellie kecil Tadi Mas Harun juga udah bilang Katanya Sebagai Bima ini juga gak mudah ya Untuk menjalankan proses syutingnya sendiri Harus belajar tinju Harus belajar tinju Harus belajar renang juga Gitu kan Tapi Bima kamu Kamu juga kan sebenernya udah Membintangin begitu banyak film juga ya Apa nih Membedakan Ellie Spicle dengan film-film kamu yang lain Dan mungkin bisa ceritain Proses kamu belajar tinju Ongar renangnya gimana nih Silahkan Itu Prosesnya bener-bener seneng banget Menurut aku Karena Menjadi Emelie Spicle ini Sebuah tantangan baru Dalam Hidup aku Dengan aku mungkin belajar tinju Terus juga belajar berenang Karena kan emang Itu juga kuasa tahun kemarin Aku juga belajar banyak banget Terus sama kayak Om Denny juga Terus Yah Yang ngebuat beda Karena emang Seru banget Karena waktu itu juga Waktu aku syuting Aku juga sempat Sempat capek Sempat itu juga agak Cuman kalo abis kita Ngobrol-ngobrol lagi Terus kita syuting lagi Sampainya jadi hilang lagi Karena gak jadi cuma syuting aja Sebagai Sesamakan Tapi jadi sebuah keluarga juga ya Tentunya bersama Bung Elit Dan juga Mama Rina Yang tentunya memberikan Banyak sekali cerita dan cinta Untuk teman-teman semuanya disini Tepuk tangan dong Untuk semua